hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya pada penonton gimana puasanya semoga sehat selalu lancarkan puasanya yang belum kebeli baju dolar juga cepat ada pemilik rezekinya buat kebeli yang mau mudik semoga bisa lancar perjalanannya ya selamat sempat tujuan bisa ketemu keluarga yang keadaan yang sehat walafiat amin nah ngomongin soal mudik bicara reading jarak jauh disini saya akan bahas seputar rasio gear ini bisa dipakai buat kawan-kawan ya rekomendasi buat yang memudik jarak jauh ataupun buat dipakai sehari-hari tentunya disesuaikan dengan kondisi jalanan karakter kalian bawa motor serta yang paling penting adalah kondisi mesinnya harus sehat ya dalam artian enggak ada gejala desili popling punya motornya normal karena di setting segimanapun rasio gear setnya hasilnya enggak akan terlalu berasa maksimal kalau mesinnya juga bermasalah di sini untuk bisa lama gear standarnya 1442 14 untuk kiri depan 42 untuk kiri belakang hasilnya akan tiga ya Nah di sini ada tiga contoh ya yang pernah saya pakai ini yang paling ekstrim ini 1542 ya jadinya 2,8 ini untuk buat ngejar top speed ya akselerasi nah ini yang paling ekstrim tadi kita bahas hari ini kawan-kawan kalau saya misal kawan-kawan jalannya itu kebanyakan nanjak mudun nanjak kebanyakan tanjakannya misalkan banget lah nanjaknya butuh power mesin yang gede tanpa power up dan kawan-kawan nggak perlu banyak-banyak betot gas ya jadi bisa nanjak nggak perlu ngerelek takut ngerelek tengah-tengah dari standar 1442 rasio gearnya ya harus di tie-in bisa pakai 1443 3 punya vision new 1444 1445 ataupun 1545 karena hasilnya sama kalau 1545 hasilnya sama ya 33 aja nah kalau pun pakai 1445 nya 3,2 atau dikecil lagi kiri depannya pakai 1242 1443 1244 ataupun 1245 makin gede hasil angka pembagian antara gear depan sama gear belakang makin gede power motor akselerasi per awal ya itu kerasa banget enak enteng ditanjakan enteng juga diturunan nahan bener-bener nahan ya Jadi kalau seumpama remnya kurang pakem dipakai ini satu ataupun g2 nggak akan terlalu melanyong bener-bener nahan cuman yang dikorbankan dari akselerasi ini adalah buat ngejar top speed nggak ngkakan napasnya pendek ya jadi yang dikorbankan adalah top speed kalau kita ngejarnya akselerasi ya Sedangkan kalau kita butuhnya top speed nih misalkan kalau misalkan kita mudiknya jalanannya enggak banyak ngejak turun dan enggak terlalu padat lalu lintas juga jadi bisa main gaspol gaspol top speed bisa dipakai ya yang sebelumnya 1442 bisa jadi pakai turunin ya 1440 hasilnya 2,85 1438 hasilnya 2,7 dan seterusnya pokoknya makin kecil itu buat pekerja top speed makin dapat akselerasinya kurang tekan awalnya kurang makin atasnya makin RPM atas itu makin dapat top speednya makin entengnya kenapa demikian jadi buat kawan-kawan yang masih bingung ya tentang perbedaan rasio gear gini ya 1442 hasilnya tiga nah maksudnya ini tiga putaran ke depan satu putaran ke belakang mungkin gede nih peti empat putaran lima putaran gear depan baru satu putaran gear belakang makanya buat top speed loyo akselerasi awal dapat karena ini muternya udah lima kali seperti itu ya sedangkan kalau buat top speed kan rasionya kecil akan ya 2,8 berarti gear depannya cuma 2,8 kali enggak sampai tiga putaran sudah bisa satu putaran gear belakang seperti itu ya pagi pakai yang 1538 2,5 berarti dua setengah kali putaran gear depan satu putaran gear belakang makin RPM atas top top speednya makin bisa kecapai nah nah tadi saya bahas masalah gear yang rasio yang paling ekstrim ya 1042 yang pernah saya pakai dengan catatan harus potong rantai ya karena ratanya kepanjangan hasilnya berapa 4,2 wah ini ekstrim kawan-kawan pernah lihat motor engkreg atau grandong enggak dari saya bilangnya grandong yang buat ngakut-ngakut sayuran kayu batu bahan bangunan pokoknya yang buat buka takutlah di jalan-jalan yang emang medannya ekstrim gunung gitu ya itu rata-rata di daerah saya menggunakan rasio gear 1460 1460 gak heran bahwa beban dua kintal pun ditanjakan enggak pakai gigi satu rata-rata gigi dua gigi tiga kalau tanyakannya banget baru gigi satu itu di jalanan yang lempeng gitu ya itu sampai gigi empat itu pantat itu berasa parah geternya itu karena laju motornya surat doang tinggi meraung segitu-gitu aja stop speednya kurang tapi akselerasinya gila ditanyakan uh mantep pokoknya buat naik gunung enteplah ini terlalu ekstrim kalau buat dipakai sehari-hari nah disini buat kawan-kawan yang memudik misalkan ke daerah yang memang banyak tanjakan sama turunannya yang misalkan selama setahun ini kawan-kawan hidup di kota pakai rasio gear yang buat top speed gincarnya kalau pulang nanti ke situ biar moturnya ada tenaganya tanjakan enggak ngerelek kawan-kawan bisa kalau sekarang pakainya di bawah standar ya misalkan standar yang 1442 pakai 1440 kalau nggak balik lagi ke standar kawan-kawan bisa naik satu mata 1443 seperti itu buat merek terserah kawan-kawan semuanya mau pakai merek apapun yang jelas rasio gear ini menentukan oke nah jadi eh segini dulu yang bisa sampai saya sampaikan kurang lebihnya ya saya mohon maaf sekali lagi buat kawan-kawan yang mau mudik saya doakan semoga lancar ya selamat sampai ketujuan bisa ketemu sama keluarganya jangan lupa oleh-olehnya kalau capek istirahat tidur dulu ya jangan mampir ke tempat yang aneh-aneh dan lagi catatan ya rasio gear ini nggak akan maksimal kalau kerasa di motornya kalau partimata juga kondisinya ya mengkhawatirkan lah istilahnya ya setelah kopling motor sudah ada ngebul punya kurang tenaga itu nggak akan berasa maksimal hasilnya dan yang perlu di kawan-kawan ketahui juga kemarin kan saya sudah belah mesin saya lihat perbandingan gear ratio motor fiction lama itu gigi kombinasi 123 itu khususnya gigi satu sama dua itu jauh banget anjir besar kecil banget bar kayak ginilah itu lebih kecil lagi sedangkan gigi empat dan lima itu kayak gini pencet enteng ya jadi disini kalau misalkan gigi rasionya kecil kan ngegereng ya gigi satu sama dua kalau ditambah lagi naikin akselerasinya tambah ngegereng lagi ini tanyakan emang dapat seperti itu ya itu bisa diotak-atik lah sama kawan-kawan ya pokoknya kalau rasio gear visionnya kecil di perbandingannya gede banget berkanya ngegereng gigi satu gigi dua bisa diakalin pakai buat top speed tapi saya belum coba yang lain ya kecuali yang 1542 ini saya pernah coba juga nanti akan saya coba 1440 nanti ya Insyaallah saya pengen lihat ya 1540 1440 2,85 dengan gigi rasio vision yang perbandingannya cukup complang gigi satu dua itu kira-kira ditanyakan masih enak atau enggak terus eh ngegereng banget gak nahan banget gak di gigi satu sama dua kalau enggak enak saya mau pakai 1440 kalau merasa tanyakan kurang ya mungkin dibalikin lagi 1442 Oke sekian dulu terima kasih atas waktu dan perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video saya jangan lupa di tekan tombol subscribe dan tonton juga video-video saya yang lainnya Oke jangan lupa mampir terus ketikin saran saya tunggu Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati